Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas satu soal Di pelajaran matematika untuk ekonomi 2013 ini ada di kelas 9 Mengenai persamaan dan fungsi kuadrat Salah satu topiknya adalah mengenai akar-akar persamaan kuadrat tapi dengan rumus Kita lihat langsung ya Jika P dan Ki adalah akar-akar Akar-akar disini maksudnya bukan ditarik akar tapi jawabannya Dari pesan kuadrat yang ini Yang tentukan yang dinilai dari ini Nah jadi sebenarnya gini ya Problemnya itu, soal-soal kayak gini tuh Gak bisa difaktorkan Jadi sebenarnya kan kita memfaktorkan nih Nah ini gak ada nih yang bisa jadi memenuhi kayak gini Ide nya gitu ya Coba jadi pikirkan 3x gitu ya Ini kan sebenarnya mau 3x Nah gitu, disini mau x Ini diisi berapa? Ini min 2, min 1 dengan plus 2 misalnya Plus 2, min 1 Gak ada yang bisa jadi min 2x gitu Jadi ini gak ada Nah jadi kita perlu sesuatu yang berbeda ya Nah kita buat catatan untuk soal kayak gini ya Untuk soal yang bisa difaktorkan Itu ada di video lain Yang soal-soal yang dengan numus ABC juga ada di video lain ya Kali ini berbeda Nah catatannya pertama begini Misalnya ada soal ya Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C sama dengan 0 Penyelesaian ya Misalnya akar-akarnya itu Kita sebut aja x1 dan x2 Kalau di soal ini B dan Q Nah sekarang gini Yang pertama yang harus diingat X1 tambah x2 itu Min B per A Nah walaupun kita gak bisa faktorkan Jawabannya min B per A Yang kedua X1 dikali x2 Itu C per A Lalu kita mesti ingat lagi yang ini Kalau x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat Itu ngejainnya X1 ditambah x2 kuadrat Minus 2 x1 x2 Lalu yuk keempat Kalau x1 min x2 itu A K D D nya apa? D nya itu B kuadrat min 4 AC Kira-kira Kita butuh ingat-ingat ini lah Yang sering itu sebenarnya ini 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 lumayan seringnya Ini agak jarang Tapi siap-siap saja ya Oke Kita kerjakan ya sekarang ya Nah ini nih 3x kuadrat Min 2 x minus 2 Sambing dengan 0 Di sini A Di sini B Di sini C Pertama-tama ditanya P min Ki Oh P min Ki berarti kita Mesti ngitung Kita hitung 4 kali sini nih Kita hitung D dulu ya D itu B kuadrat di 4 AC B kuadrat Negatif 2 kuadrat Ya Koepisien X Dikulang 4 dikali A nya 3 C nya Minus 2 4 Ini kalau dikalikan Jadi tambah nih Tambah 4 x 3 Kali 12 x 2 24 Ini ada jawabannya 26 Bisi skriminannya Lalu Sekarang kita isi ya Kita jawab yang A Yang A itu P min Ski itu AK D per A Kalau gitu jawabannya AK 26 Per A nya 3 Sampai sini sudah selesai Tapi kalau di Pg tidak ada Bisa juga Seperti 3 AK 26 Nah itu sama Ya Ini pernya dari luar Yang B kita Yang B itu Membutuhkan Nah kita tambahin disini Ini gak ada yang Yang usah disini Tapi kita ingat ini Kita kerjain dulu yang ini P tambah Ki P tambah Ki itu Min B per A Min B Berarti Min Min 2 Per 3 2 per 3 Lalu P kali Ki P kali Ki itu C per A C per A itu berarti Min 2 per 3 Ya U mirip ya Yang C nya soalnya Min 2 B nya Min 2 juga Tapi B Ini sini Min B Jadi Min Min 2 Selesai Oke sekarang yang B nya Seperti P Ditambah Seperti Ini ngejainya sama kan penyebut Jadi P Ki Di atasnya jadi Ki Ini jadi P Kayak kasih gitu Ki kasih disana P kasih disana Ki tambah P Itu sama aja sama P tambah Ki Kalau gitu 2 per 3 Dibagi P kali Ki Min 2 Per 3 Oh kalau gitu jawabannya Min 1 Selesai Yang C kita Yang ini ya P dibagi Ki Dikurang Ki Dibagi P Sama kan penyebut Jadi P Ki Nah ini kan kita nambahin P Berarti atasnya jadi P kuadrat Yang sini Kita nambahin Ki Jadi Ki kuadrat Nah ini ya Berarti P kuadrat Min Ki kuadrat Wah ini butuh tambahin 1 lumus lagi Ya ini Ingat ini ya Selisih kuadrat Jadi kalau ada P kuadrat Min Ki kuadrat Itu dijambahin jadi P tambah Ki P dikurang Ki Ini tuh sebenarnya Tarik-tarik Tarik akar P kuadrat jadi P Ki kuadrat jadi Ki Satu puluh satu min Namanya selisih kuadrat Nah ini berarti diatasnya jadi P tambah Ki P dikurang Ki Dibagi P kali Ki P tambah Ki udah dihitung 2 ke 3 P dikurang Ki udah dihitung 1 ke 3 Sampai 26 P dibagi Ki Eh P dikali-bagi Ki P kali Ki Min 2 ke 3 Min 2 apa Min 2 Ini sebenarnya Kalau dicoret Min 1 Jadi ini sebenarnya Min 1 ke 3 Akar 26 Jadi begitu ya Oke Bisa ya Bisa-bisa disini Terima kasih untuk belajar bersama-sama Dan kalau like, share, subscribe Untuk update-up belajaran setiap harinya Semoga belajar semuanya Bisa ya Sampai niya Dial aan Bisa Belajaran setiap harinya Terima kasih Istana ini